Intro Apa bah, abah jadi mau minjem uang ke bank Roby 785 juta? 785 juta itu buat Roby selaku diri terutama kecil Rom, apalagi buat abah mertuanya coba. Bah, 785 juta itu bukan uang yang sedikit. Abah lupa ya, kita beli rumah ini aja tuh dapet sumbangan dari banyak orang, dari emak, porodia, aki, nini, aki engkos, abah lupa. Udah deh Rom, masalah itu gak usah diungkit lagi, gak usah dibahas dah, yang jelas abah udah ngasih ke Roby soal itu. Terus Bang Roby bilang apa sama abah? Ya Roby bilang kalau rumahnya setuju, ya dia setuju, makanya Rom tuh harus dukung abah dah. Ya, harusnya Rom bilang setuju tuh sama si Roby. Ba... Rom, lu jangan keberatan hati begitu dong Rom. Yakin sama abah Rom, yakin. Ini peluang bisnis yang sangat bagus dan dari sisi lain, Umi kandung lu, Umi yang main munah. Pasti akan ikut bahagia dalam kuburnya, melihat usahanya yang dirintis sama abah, maju dan tambah besar begitu. Bah, abah jangan hilaf kayak gini deh bah, orang yang udah meninggal itu udah gak mikirin duniawi lagi. Ya pasti arwah Umi lu tuh seneng Rom, ngelihat usahanya yang dirintis sama abah ini tambah besar, tambah bermanfaat begitu. Ya kalau usaha abah banyak dan maju begitu, abah tuh bisa banyak menggaji karyawan Rom. Bisa membuka alaman kerja, karena proyek ini adalah proyek raksasa buat abah. Sedangkan jakat abah keluarin makin besar. Lu sebenernya harus dukung abah Rom. Maaf bah Rom, gak bisa memutusin deh. Lah, emang kenapa? Pertama Rom harus musyawarahin dulu sama Bang Robi, Rom harus bilang dulu sama Bang Robi harus didiskusiin bah. Karena gak mungkin lah ini, rencana abah tuh bener-bener sangat mengejutkan bah. Ya, emang rencananya besar begitu ya sangat mengejutkan. Kecuali rencana ecek-ecek seperti buat warung nasi uduk, tanahnya kan sepeta udah cukup. Ini proyek raksasa Rom, tanah yang abah butuh kan bukan 1 meter 2 meter, tapi hektaran. Iya, bah. Selain soal masalah tanah, masih banyak lagi tetek bengengeng yang harus dipikirin, bah. Lu gak mau gegabah, abah. Lagian kan yang punya uangnya Bang Robi bukan, Rom. Jadi lu harus ngomongin dulu sama Bang Robi. Ya, elah, Rom. Berapa kali sih abah tegesin ke lu? Kalau lu sudah menikah, uangnya si Robi ya uang lu juga sebagai istrinya. Gimana sih lu? Contohnya nih abah nih, Rom. Sejak abah menikah sama Umi Kandung lumayan munah, dan sampai abah sekarang menikah sama Umi Tiril tuh, hajar Rumi. Abah ini selalu melimpahkan keuangan tuh kepada mereka. Ya, kepada istri abah sendiri. Ya, tapi bah. Jangan dipotong dulu abah ngomong, Rom. Dengerin dulu dong, apa kata istri? Istri bahagia, abah juga ikut bahagia. Iya, iya, iya Rom tau. Tapi kan Rom cuma minta waktu aja, Rom pengen diskusin dulu sama Bang Robi. Karena ini itu menyangkut masalah rumah tangga, Rom. Penghayatan soal rumah tangga abah sama Rom. Itu kan berbeda, bah. Belum lagi sama Bang Robi. Maksud apa sih, Rom? Ya maksud, Rom, abah sabar aja dulu. Sabar ya. Biar Rom usia warah dulu sama Bang Robi, Rom ngomongin dulu. Tapi, Rom. Bah, udah deh. Pokoknya kalau abah gak mau sabar, Rom gak mau ikut campur dalam masalah ini ya. Nah, biar ini masalah abah aja sama Bang Robi. Rom udah gak mau ikut-ikutan. Ya jangan gitu dong, Rom. Ya makanya abah sabar dong. Yaudah deh. Abah tungguin lo usia warah sama si Robi. Tapi pokoknya abah minta, Rom dukung abah dah. Ingat tuh, Rom.